Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah terdakwa dugaan kasus suab di sejumlah proyek Pemkap Sidoarjo dituntut Jaksa KPK 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Dalam sidang tuntutan di pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 11 ayat 1 huruf B tentang tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum KPK di Ketua Arief Suhermanto Senin Petang menuntut Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah dengan tuntutan 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Terdakwa diduga menerima suab dan gratifikasi di sejumlah proyek yang ada di Pemkap Sidoarjo, seperti proyek Candi Prasung, Pasar Porong, dan Wisma Atlet. Saksi yang dihadirkan dalam sidang sebelumnya seperti Abdul Ghafur, Toto Suhermas, dan Sunaji dalam keterangan di depan Majelis Hakim mengaku memberikan uang sebesar 200 juta kepada mantan toko PKB Sidoarjo itu. Sementara terdakwa Saiful Ilah melalui kuasa hukumnya menyangkal keterangan saksi.